PT SHAP Indonesia meluncurkan program SHAP Hydro Heroes inisiatif perusahaan dalam pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Shinji Terawka, Presiden Direktur PT SHAP Elektronik Indonesia menjelaskan program ini bertujuan membangkitkan minat kalangan anak muda pada sektor pertanian sekaligus berkontribusi nyata terhadap pencapaian Sustainability Development Goals atau SDGs. Dengan fokus pada tujuan, tanpa kemiskinan, menghapuskan kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan. SHAP Hydro Heroes tidak hanya memberikan solusi untuk meningkatkan jumlah petani muda, tapi juga berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan. Inisiatif ini juga menjadi dukungan korporasi untuk meningkatkan sektor pertanian berkelanjutan dan menjamin ketahanan pangan di Indonesia. Diresmikan pada 5 November 2024 di Desa Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambi Timur, Kerawang Barat, SHAP Hydro Heroes memberikan kesempatan bagi pemuda untuk terlibat dalam pembangunan pertanian yang modern. Untuk mengikuti program tersebut, SHAP Hydro Heroes memilih 20 pemuda yang berasal dari lingkungan Ring 1 Perusahaan SHAP Indonesia melalui serangkaian tes seleksi. Menempati lahan seluas 20x15 meter, para peserta terpilih akan mendapatkan pelatihan terstruktur dan mencakup dasar-dasar pertanian, teknik hidroponik. Dalam program ini, peserta tidak hanya akan belajar bercocok tanam, tapi juga akan didampingi oleh para ahli untuk menerapkan pengetahuan kewirausahaan. Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan anak-anak muda yang dapat memajukan sektor pertanian berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan semangat kewirausahaan dan inovasi, SHAP Hydro Heroes bertekad menciptakan masa depan pertanian yang berkelanjutan. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga pada penguatan ketahanan pangan di Indonesia, memastikan generasi mendatang siap menghadapi tantangan yang ada. Terima kasih telah menonton!